Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Caipur TV Pada kesempatan kali ini seperti biasa Saya ingin doakan teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik Sehat selalu dimurahkan rezeki Dan diberkahi oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi pengalaman Bagaimana cara membuat user form Di Microsoft Excel Seperti ini contohnya Kita akan coba dulu bagaimana Fungsi form ini bekerja Di sini ada ID karyawan Nama karyawan, jabatan, tanggal join Tanggal keluar, alasan keluar Gaji pokok Tunjangan fungsional Tunjangan rumah tangga Nantinya tabel ini akan saya gunakan Untuk form perhitungan pesangon karyawan Kita coba langsung ke fungsi Dari user form ini Oke langsung saja Di sini ada ID karyawan Kita buat ID karyawannya 003 misalnya ya Teman-teman Pilih tab untuk pindah Nama pegawai Buat amin setangat Misalnya Oke kita tab lagi Jabatan Purchasing Misalnya ya Seperti ini Tanggal join Kita buat di sini 01 01 2006 Kita tab lagi Tanggal keluar Contohnya Tanggal 20 Bulan 1 Tahun 2022 Seperti itu Alasan keluar Pensiun misalnya Oke Gaji pokok Misalnya 4 juta Oke Tunjangan fungsional 800 Tunjangan rumah tangga 800 Oke Kalau sudah seperti ini Teman-teman Tekan enter Oke Langsung muncul Langsung muncul di sini ya Teman-teman Oke Bagaimana cara Membuat tabel Seperti ini Langsung saja Kita ke caranya ya Teman-teman Pilih di sini Set baru Seperti ini ya Oke Seperti ini Teman-teman Buat di sini Seperti contoh tadi Misalnya di sini Judulnya Data Karyawan Keluar Tahun 2022 Seperti itu Kemudian di sini Kemudian di sini teman-teman Buat ID Begawai Atau di karyawan Oke Lanjut di sini Oke lanjut di sini Nama Karyawan Di sini Jabatan Karyawan Oke lanjut di sini Tanggal Tanggal join Oke di sini Atau tanggal masuk ya Tanggal masuk Di sini Tanggal keluar Oke Kemudian di sini Alasan Keluar Kemudian di sini Gaji pokok Di sini Tunjangan Fungsional Di sini Tunjangan Rumah tanggal Misalnya itu Seperti ini ya Seperti ini teman-teman Kemudian Teman-teman Blog Sampai di tunjangan Rumah tanggal Seperti ini Kemudian Teman-teman Pilih Insert Kemudian teman-teman Pilih table Seperti ini ya Di sini ada Perintah Create table Teman-teman Klik Checklist My table As header Seperti ini ya Oke Seperti ini Oke Setelah teman-teman Membuat table Seperti ini Untuk Menampilkan Form Seperti ini Caranya Ini Cara rahasia ya Mungkin Jarang digunakan Caranya seperti ini Teman-teman Pilih Di File Kemudian Option Kemudian Pilih Quick Access Toolbar Seperti ini Di popular Command Di atas Sini Teman-teman Pilih Command Not in the Rebound Seperti ini ya Teman-teman Oke Kemudian Teman-teman Pilih Di paling Bawah Ada Tulisan Form Seperti ini Seperti ini Form Kemudian Teman-teman Pilih Add Karena Saya Sebelumnya Sudah Membuatnya Maka Disini Akan Muncul Form Lanjut Teman-teman Pilih Oke Seperti itu ya Kemudian Di Lembar Kerja Excel Teman-teman Muncul Seperti ini ya Muncul Seperti ini Form Teman-teman Klik Saja Seperti ini Oke Langsung Saja Teman-teman Coba Misalnya ID 001 Nama Karyawan Tommy Swastika Misalnya ya Jabatan HR Manager Misalnya Seperti itu Tanggal Masuk 01 03 Tahun 2003 Misalnya Seperti itu Kemudian Tanggal Keluar Tanggal 31 01 Tahun 2022 Misalnya Seperti itu Teman-teman Alasan Keluar Pensiun Misalnya Gaji Pokoknya Berapa Misalnya 5 juta Kemudian Tunjangan Funksionalnya 1 juta Kemudian Tunjangan Rumah Tangganya 700 800 800 1000 Misalnya Oke Teman-teman Langsung Saja Tinggal Ketik Enter Oke Data Langsung Muncul Disini Teman-teman Kita Coba Yang Kedua ID 002 Nama Karyawan Ini Untuk Memindah Kesini Teman-teman Pakai Tab Ya Pakai Tab Di Keyboard Anda Kemudian Kemudian Nama Nama Karyawan Muhammad Sadri Padang Misalnya Seperti itu Nama Jebatannya Supervisor Misalnya ARGA Misalnya Tanggal Masuk Contohnya 01 01 Tahun 2010 Misalnya Tanggal Keluar Tanggal keluar Misalnya 01 Misalnya Kita Buat Saja Disini Tanggal 20 Bulan 1 Tahun 2022 Misalnya Seperti itu Alasan Keluar Mengundurkan Diri Gaji Pokok Misalnya 4 juta Tunjangan Funksional Misalnya 750 Tunjangan Rumah Tangganya Misalnya 500 Ribu Oke Teman-teman Tinggal Pilih Enter Kita Buat Satu Lagi Contohnya ID 003 Seperti itu Kemudian Nama Karyawan Amin Supangat Jabatan Purjasing Misalnya Seperti itu Tanggal Masuk Tanggal Masuk Kita Buat 01 06 Tahun 2006 Misalnya Seperti itu Tanggal Keluar Tanggal 20 01 2022 Alasan Keluar Misalnya Mengundurkan Diri Oke Gaji Pokoknya Misalnya 4 juta Tunjangannya 750 Tunjangan Rumah Tangganya Misalnya 500 500 Seperti itu Teman Teman Kita Buat Satu Lagi Kita Buat Satu Lagi ID 004 Nama Karyawannya Nuryanto Misalnya Disini Cepetannya Supervisor Finan Finan Seperti itu Oke Tanggal Masuk Kita Buat Disini Misalnya 01 02 Tahun 2002 Misalnya Seperti itu Tanggal Keluar Kita Buat Misalnya Tanggal 31 01 Tahun 2022 Alasan Keluar Misalnya Pensi On Gaji Pokok Misalnya 6 juta Gaji Pokok Misalnya 5 juta Gitu Ya Gaji Pokok Misalnya Ini Kita Buat Misalnya Manager Finance Oke Gajinya Misalnya 7 juta Siap Katanya Tunjakan Fungsi 1 juta 500 Kemudian Tunjakan Rumah Tangganya Misalnya 1 juta Oke Seperti itu Teman Teman Oke Hasilnya Seperti ini Teman Teman Disini Teman Teman Bisa Juga Mengedit Mengedit Misalnya Ada Kesalahan Di Pengisian Ini Caranya Seperti Ini Kita Buatkan Format Dulu Format Conting Seperti Itu Kemudian Teman Teman Apabila Ingin Mengedit Disini Teman Teman Tinggal Klik Disini Ada Tanda Form Kemudian Teman Teman Langsung Saja Disini Misalnya Salah Gajinya Misalnya Disini Diganti Mengundurkan Diri Seperti itu Contohnya Teman Teman Oke Oke Seperti itu Kira-kira Fungsi Dari User Form Ini Kalau Misalnya Teman Teman Ingin Mencari Nama Misalnya Ini Kan Sampai Kebawah Ini Ada Sampai Seribu Orang Teman Teman Mau Mencari Nama Disini Nama Karyawannya Misalnya Nuryanto Gitu Ya Kita Tinggal Pilih Saja Disini Finex Gitu Terus Muncul Nuryanto HR Manager Seperti itu Oke Cukup Sekian Tutorial Cara Membuat User Form Tanpa Coding Dan Visual Basic Oke Teman Teman Cukup Sekian Video Dari Saya Bagaimana Cara Membuat User Form Di Microsoft Excel Tanpa Menggunakan Coding Dan Visual Basic Kedepan Format Ini Akan Saya Jadikan Menjadi Aplikasi Sederhana Perhitungan Pesangon Ya Teman Teman Jika Teman Teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe Dan Teman Teman Share Ke Teman Teman Yang Lain Kiranya Informasi Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Saya Saiful Dari Caipul TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh